Hai girlfriend, disini ada pertanyaan, luas daerah yang dibatasi oleh kurva berikut adalah untuk menyelesaikan soal ini terlebih dahulu kita akan menentukan titik potong terhadap sumber X dan titik potong terhadap sumber Y dari setiap persamaan kurva tersebut, dimana hal ini memudahkan kita dalam mengeksarkan luas daerah yang akan kita cari mula-mula kita perhatikan kurva dengan persamaan X tambah Y sama dengan 2, mula-mula kita akan ubah ke dalam bentuk Y sama dengan sehingga X di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan, karena kita pindah ruas kan maka tandanya berubah sehingga kita dapatkan persamaan kurvanya adalah Y sama dengan 2 min X mula-mula kita akan menentukan titik potong terhadap sumber X sehingga untuk nilai dari Y nya sama dengan 0 sehingga nilai X nya kita dapatkan dari Y yang kita ganti dengan 0 0 sama dengan 2 min X karena yang kita cari adalah nilai X, maka min X yang kita pindah ruas kan kita dapatkan nilai X nya sama dengan 2 sehingga ketika titik potongnya terhadap sumber X yaitu ketika nilai Y nya sama dengan 0, nilai X yang kita dapatkan adalah 2 lalu kita akan menentukan titik potong terhadap sumber Y sehingga nilai dari X nya adalah 0 sehingga untuk nilai Y nya kita dapatkan dari 2 kurangi X nya yaitu 0, 2 kurangi 0 kita dapatkan hasilnya adalah 0 sehingga untuk titik potong terhadap sumber Y di mana X nya sama dengan 0 nilai Y yang kita dapatkan adalah 2 selanjutnya adalah untuk kurva dengan persamaan X min Y sama dengan min 1 kita akan ubah ke dalam bentuk Y sama dengan sehingga min Y kita pindah ruas kan karena kita pindah ruas kan tandanya berubah sehingga kita dapatkan persamaan kurangnya adalah Y sama dengan X tambah 1 kita akan menentukan titik potong terhadap sumber X dengan sumber Y nya mula-mula kita akan menentukan titik potong terhadap sumber X sehingga nilai dari Y nya adalah 0 sehingga kita dapatkan 0 sama dengan X tambah 1 karena yang kita cerai adalah nilai X maka 1 kita pindah ruas kan kita dapatkan nilai X nya adalah min 1 lalu kita akan menentukan titik potong terhadap sumber Y sehingga nilai X nya adalah 0 kita dapatkan Y sama dengan X tambah 1 X nya 0 0 tambah 1 kita dapatkan hasilnya adalah 1 selanjutnya adalah untuk kurva dengan persamaan persamaan X tambah 2Y sama dengan 2 mula-mula untuk X di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan karena kita pindah ruas kanan maka tandanya berubah sehingga kita dapatkan 2Y sama dengan 2 kita kurangkan dengan X lalu ke 2 ruas kita bagi dengan koefisien dari Y nya yaitu 2 sehingga dari sini kita dapatkan persamaan kurva Y nya sama dengan 1 dikurangi X per 2 dengan menggunakan cara yang sama kita juga akan menentukan titik potong terhadap sumber X dengan sumber Y nya mula-mula kita akan menentukan titik potong terhadap sumber X sehingga nilai dari Y nya adalah 0 sehingga kita dapatkan 0 sama dengan 1 dikurangi X per 2 untuk min X per 2 kita pindah ruas kanan kita dapatkan X per 2 sama dengan 1 karena yang kita cari adalah nilai X maka kita kalikan silang 1 dikali 2 kita dapatkan hasilnya adalah 2 lalu kita akan menentukan titik potong terhadap sumber Y sehingga nilai dari X nya adalah 0 kita dapatkan 1 dikurangi X per 2 X nya 0 sehingga 1 kita kurangkan dengan 0 kita dapatkan hasilnya adalah 1 sehingga jika kita sketsakan gambarnya kurang lebih akan menjadi sebagai berikut untuk daerah yang berwarna abu-abu merupakan daerah yang dipatasi oleh ketiga kurva tersebut mula-mula kita akan menentukan titik potong antara kurva dengan persamaan Y sama dengan X tambah 1 dengan Y sama dengan min X tambah 1 kita beri nama sebagai titik P kita perhatikan kita punya persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X tambah 1 dan Y sama dengan min X tambah 2 sehingga Y kita sama dengankan Y kita tuliskan kembali menjadi Y yang pertama yaitu X tambah 1 kita sama dengankan Y yang kedua yaitu min X tambah 2 untuk min X di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri karena kita pindah ruas kan tandanya berubah sehingga X kita tambahkan dengan X lalu 1 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan karena kita pindah ruas kanan maka tandanya berubah sehingga 2 kita kurangkan dengan 1 X tambah X hasilnya adalah 2X kita sama dengankan hasil dari 2 kurangi 1 yaitu 1 karena yang kita cari adalah nilai X maka kita dapatkan nilai X nya sama dengan 1 per 2 selanjutnya kita tarik garis putus-putus dimana untuk nilai X di sini adalah 1 per 2 selanjutnya kita perhatikan untuk daerah yang dihasil berada di dalam segitiga ABC sehingga dapat kita katakan untuk luas daerah yang dihasil di sini kita dapatkan dari luas segitiga ABC kita kurangkan dengan luas segitiga APT lalu kita kurangkan dengan luas segitiga CPT dimana untuk luas segitiga dirumuskan dengan alas dikali tinggi dibagi 2 lalu kita perhatikan pada segitiga ABC yang menjadi alas adalah BC yang menjadi tinggi adalah AB sehingga AB kita kalikan dengan BC lalu kita bagi dengan 2 kita kurangkan dengan luas segitiga APT yang menjadi alas adalah AT yang menjadi tinggi adalah garis pantu-putus-putus yang kita tarik dari titik P kita pindahkan sebagai garis PO sehingga AT kita kalikan dengan PO lalu kita bagi dengan 2 selanjutnya kita kurangkan dengan luas segitiga CPT pada segitiga CPT yang menjadi alas adalah BC sedangkan yang menjadi tinggi adalah PT lalu BC kali PT kita bagi dengan 2 selanjutnya kita akan hitung jarak antara 2 titik yang berdekat dan berdasarkan banyaknya kotak yang dilalui mula-mula kita akan hitung jarak dari A ke B dimana jaraknya adalah 2 karena banyaknya kotak yang dilalui adalah 2 lalu jarak dari B ke C dimana banyaknya kotak yang dilalui adalah 2 sehingga jaraknya adalah 2 2 kali 2 dibagi 2 kita kurangkan jarak dari A ke T dimana jaraknya adalah 1 karena banyaknya kotak yang dilalui adalah 1 lalu jarak dari B ke O dimana jarak ini sama artinya dengan nilai X yang kita dapatkan yaitu setengah sehingga 1 kali setengah kita bagi dengan 2 kita kurangkan dengan jarak dari B ke C yaitu 2 dikalikan dengan jarak dari B ke T yaitu 1 selanjutnya kita bagi dengan 2 kita perhatikan terlebih dahulu untuk 2 dibagi dengan 2 hasil yang kita dapatkan adalah 1 lalu 1 dibagi dengan 2 hasil yang kita dapatkan adalah 1 per 2 selanjutnya 1 dikali 2 hasilnya 2 dibagi 1 kita dapatkan hasilnya 2 lalu setengah dikali setengah hasilnya adalah 1 per 4 lalu kita kurangkan dengan 1 dikali 1 dimana hasilnya adalah 1 2 dikurangi 1 per 4 dikurangi 1 untuk 2 disini dapat pula kita tuliskan menjadi 8 per 4 karena 8 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 2 sehingga 2 kita ubah bentuknya menjadi 8 per 4 kita kurangkan dengan 1 per 4 lalu kita kurangkan dengan 1 1 disini kita ubah bentuknya menjadi 4 per 4 karena 4 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 1 sehingga 1 disini kita ubah menjadi 4 per 4 karena bagian penyebutnya sudah sama maka bagian pembilangnya kita kurangkan 8 kurangi 1 hasilnya 7 kita kurangkan dengan 4 hasilnya adalah 3 kita perkan dengan penyebutnya yaitu 4 sehingga dari sini dapat kita simulkan luas daerah yang dibatasi oleh ketiga kurva tersebut adalah 3 per 4 dimana jawaban ini terdapat pada opsi yang B demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati